Saya ambil alih para pengundang samping kenan barisan. Jangan! Peristiwa 3 Oktober senantiasa diperingati oleh pemerintah kota Pekalongan bersama seluruh masyarakat setempat. Peristiwa bersejarah yang merupakan momen heroik masyarakat Pekalongan menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada waktu itu permasalahan yang timbul adalah upaya pengambil alihan kekuasaan pemerintah dari tangan Jopang di kota Pekalongan. Mengingat masih dalam masa pandemi, pemerintah kota Pekalongan menyelenggarakan upacara peringatan pertempuran 3 Oktober yang digelar secara sederhana dan terbatas. Bertempat di halaman Seda Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Jawa Tengah pada minggu malam 3 Oktober 2021. Tidak ada acara drama kolosal maupun teatrikal yang menceritakan aksi heroik dalam merebut kemerdekaan dari tangan Jopang yang sudah menyerah kepada sekutu di kota Pekalongan. Kendati demikian, hal ini tidak mengurangi makna semangat perjuangan yang ada. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Ausan Arselanjunaid memimpin kegiatan upacara tersebut yang diikuti oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Salahuddin, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi, dan Dimnol 710 Pekalongan Letkol Hamonangan Lumbantoruan, Verkopimda, Perwakilan Kepala OPD dan DPRD Kota Pekalongan, Perwakilan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Penggiat Sejarah dan para keluarga atau ahli waris pejuang 3 Oktober. Wali Kota Pekalongan yang akrab di Sapaaf tersebut mengukapkan bahwa meski peringatan pertempuran 3 Oktober ini dikelar secara sederhana, namun tidak menghilangkan makna yang terkandung di dalam peristiwa bersejarah tersebut. Menurutnya, peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat guna menelusuri kembali nilai-nilai kesejarahan yang telah dilakukan oleh para pendahulu atau pahlawan dalam melawan penindasan dan penjajahan di bumi pertiwi ini khususnya di Kota Pekalongan. Aaf berpesan jika di zaman dahulu, para pejuang dengan keterbatasan senjata dan direngi dengan semangat persatuan dan kesatuan serta mental pemberani dapat mengusir penjajah. Maka, saat ini sebagai generasi penerus bangsa dapat meneruskan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Harapannya selalu mengingatkan kita akan dulu ya para pejuang dengan keterbatasan dengan senjata apa adanya hanya bermental pemberani dan kesatuan dan kesatuan dan kekompakan mereka bisa mengusir penjajah. Nah, ini harapannya inilah untuk memotivasi masyarakat Kota Pekalongan tentunya dan supaya ditumbuhkan terus agar mereka tidak lupa akan perjuangan para pejuang ini yang sudah sangat luar biasa jasa-jasanya termasuk kegiatan pemerintah, kegiatan kegiatan warga. Ini pasti tidak akan terjadi seperti ini kalau tidak ada jasa para pejuang. Seifrobani, Patik TV, melaporkan.